Video singkat kawasan jam gadang Bukit Tinggi sedang menyita perhatian publik, bukan persona wisatanya, namun justru adegan rebutan dagangan antara pedagang dan Satpol PP. Peristiwa ini jadi sorotan lantaran terjadi tepat di tengah-tengah pengunjung yang sedang bersantai, bukan di tengah momen operasi penertiban. Yang terekam dalam video pun hanya satu orang personil Satpol PP merebut dagangan dari satu orang pedagang keliling. Padahal pedagang keliling yang berjualan di lokasi lebih banyak dari itu. Dalam video tersebut, personel Satpol PP bertindak cukup kasar, bahkan sampai menginjak kaki pedagang demi bisa merebut paksa dagangannya. Peristiwanya disebut terjadi pada awal September 2022 lalu. Kabar terakhir menyebut, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengambil tindakan. Sang Satpol PP dipecat dari kesatuannya pada 1 Oktober 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!